Intro Yo what's up teman teman balik lagi di game Ragnarok Arena di video kali ini kita bakalan bahas 2 monster yang masuk ke top tier yaitu Paladin Randall dan juga Minstrel, kenapa 2 monster ini masuk ke tier paling tinggi ya padahal banyak player yang pake ork hero ketimbang Paladin Randall, tapi bisa kita lihat untuk di top sultan, top spender itu rata-rata banyak yang pake Paladin Randall dan udah MVP, berarti mereka lebih memilih Paladin Randall ketimbang ork hero untuk di build maksimal, oke langsung aja disini kita bakalan coba lihat di album monster, ini bukan niat gue untuk membanding bandingkan ya, tapi kita bakalan coba lihat alasan dari Paladin Randall ini kenapa bisa masuk ke tier paling tinggi bersama dengan si Minstrel ya kita membicarakan kalau misalkan si Paladin Randall ini udah maksimal atau minimal mini boss lah ya minimal mini boss teman-teman karena kalau udah mini boss itu bakalan mengaktifkan equipment eksklusif ini oke kita bahas dulu yang pertama mulai dari skill ultimate jadi ultimate nya ini dia bisa memberikan efek taunting gak bisa ngeluarin skill dan pengguna skill ini pasti akan jadi target utama gitu ya bagusnya si Paladin Randall justru karena ada efek tauntingnya itu musuh jadi auto nyerang ke monster Paladin ini dan monster kita yang lain itu jadi aman untuk ngehit lawan-lawannya itu yang pertama karena dia ada efek taunting ya dan gak cuma taunting itu sekedar taunting doang ya taunting itu bisa menurunkan physical magical attack dan juga physical defense dan juga magical defense nah ini physical attack nya sama magical attack nya nurun sebesar 50% musuhnya dan juga defense dan magical defense itu menurun juga 30% selama 4 detik jadi itu kesempatan yang besar banget untuk DPS kita membunuh lawannya oke itu yang pertama ultimate nya ini berbahaya banget jadi gak sekedar taunting doang musuh bisa nyerang ke monster kita jadi semua musuh yang kena taunting itu dia bakal mengalami penurunan attack maupun defense nya terus yang kedua skill yang bagus menurut gue yang keempat ini teman-teman kalau udah level 3 untuk setiap 1 detik dalam pertempuran HP max ditingkatkan sebesar 1,6% sampai 72% ini setiap detiknya ya berarti Paladin Randall ini dia spesialis tank yang harus bisa bertahan lama banget semakin lama Paladin Randall bertahan dia bakal semakin tebal dan semakin kuat makanya Paladin ini cocoknya kalau kita comboin dengan Job Priest Job Priest ingat ya Job Priest teman-teman karena per detiknya dia menambah max HP terus ditambah heal dari Priest dan ditambah lagi si Priest itu bisa menghilangkan efek debuff kan jadi Paladin ini bisa jadi safe banget dan nanti gue bakal kasih lihat juga kalau Paladin ini bisa menghilangkan efek kontrol dan oh iya ini ya untuk setiap 1 detik nambahin max HP dan setelah 20 detik setelah 20 detik kebal terhadap efek kontrol dan setelah 35 detik kebal terhadap kritikal ini bagusnya udah dia max HP nya tiap detik nambah kalau di heal terus sama Job ataupun dapet heal dari monster yang lain dia bakal lebih bertahan lama terus setiap 20 detik dan 35 detik dia bisa kebal terhadap efek kontrol dan juga kritikal oke jadi mantep banget ya dan nanti di equipment eksklusif ini bisa mengalami penurunan detiknya ini kan 20 detik kalau udah aktif di equipment eksklusif nanti bisa cuma 15 detik atau berapa nanti kita coba lihat terus untuk skill yang kedua untuk level 4 nya ini ini biasa aja untuk skill kedua shield of earth aktif setelah terkena 3 serangan normal damage berkurang sebesar 29% untuk 7 detik setelahnya dan aktif tiap 6 detik oke cooldown nya 6 detik untuk skill yang kedua ini tapi meskipun pengalami penurunan damage mengalami damage nya berkurang dia mengaktifkan provoke yang berjalan akan langsung memulihkan 55% physical attack plus 2400 hp ke dirinya sendiri jadi tank yang bagus itu gak cuma mengandalkan heal dari monster yang lain nah yang kan dia bisa recover hp nya sendiri meskipun gak sebanyak role healer ya karena beda role teman teman jadi dia bisa recover hp nya sendiri meskipun dia role nya tank makanya dia bisa jadi bagus banget dan masuk ke top tier ini ya mengaktifkan provoke dia bisa heal hp sendiri coy dan yang terakhir untuk skill ketiganya change nya cuma 25% aktif saat merima serangan normal mengurangi magical damage sebesar 30% selama 5 detik entah ini mengurangi magical damage siapa ya mungkin musuh mungkin cooldown skill 7 detik jika provoke diaktifkan selama efek ini berjalan physical attack plus 4600 damage akan diberikan ke unit musuh di sekitarnya oke biasa aja skill nya tapi kalau ini mengurangi magical damage musuh 30% ini berarti bagus banget teman teman karena disini gak ada keterangan dia mengurangi magical damage untuk siapa gitu ya tapi gue belum coba lihat untuk yang bahasa inggrisnya untuk translitan bahasa inggris bentar gue coba cek dulu reduce medical damage disini gak ada keterangan juga sih untuk siapa untuk pengurangan magical damage nya kemungkinan untuk musuh paling dan dia ada damage juga yang diberikan ke musuh di sekitarnya 95% physical attack plus 4600 di mag jadi yang paling bagus itu yang skill ultimate dan juga yang fate ini yang bisa nambahin max hp per detik bisa immune terhadap efek kontrol dan immune terhadap kritikal anti kritikal gimana gokil gak paladin rendel kalau udah late game disini musuh yang terkena taunting udah mengalami penurunan defense mengurangi penurunan attack juga lanjut ke equipment eksklusif hero sword and shield paladin rendel unit musuh ini kalau udah aktif unit musuh yang dirusak oleh shield of light kecepatan casting berkurang 20% selama 4 detik berikutnya oke musuh itu kalau nyerang itu bakalan melambat yang terkena yang dirusak oleh shield of light shield of light itu yang ini berarti skill yang ketiga itu mengurangi kecepatan casting 20% jadi melambat musuhnya nantinya terus untuk plus 10 pengurangan kecepatan casting ke unit musuh karena hero sword and shield berarti karena ini ditingkatkan menjadi 30% wah musuh semakin lama semakin melambat dong udah diperlambat udah dikurangi defense attack nya udah paladin nya sendiri kebal terhadap imun kebal terhadap kritikal ya kan terus untuk plus 20 kekebalan iman ini berarti imannya jelek kekebalan iman terhadap efek kontrol dipicu 5 detik lebih awal nah ini yang gue maksud tadi setelah dia plus 20 di equipment eksklusif yang tadinya di bagian fade ini aktif untuk imun terhadap efek kontrol setelah 20 detik dia dikurangi 5 detik jadi cuma 15 detik doang dipicu 5 detik lebih awal berarti 15 detik udah terpicu dan kekebalan terhadap serangan kritikal itu dipicu 10 detik lebih awal yang awalnya itu cuma yang awalnya itu 35 detik dikurangi 10 berarti 25 detik lebih awal eh 25 detik dari awal itu bagusnya terus yang terakhir plus 30 saat formasi Randall mengaktifkan kekebalan fate kekebalan fate yang tadi efek kontrol dan juga kritikal untuk mengontrol dan efek kritikal strike di balesan depan karakter lain di balesan depan juga akan mendapatkan efek yang sesuai jadi monster kita yang ada di balesan depan itu bakal mendapatkan efek yang sama dengan si paladin ini kurang apa lagi nih paladin kenapa dia masuk ke top tier bisa kalian lihat dari tadi yang gua jelasin ya oke gua rangkumin aja ya paladin randall ada taunting dan taunting bisa menurunkan attack magical attack defense magical defense musuh terus dia bisa per detik menambahkan max hp terus di 20 eh di 25 detik 20 detik awal dia kebal terhadap efek kontrol dan 30 detik awal 30 detik awal kebal terhadap kritikal dia jadi anti kritikal dan anti kontrol nantinya ya tapi kalau udah dimaksimalkan cuma 15 detik sama 25 detik doang oke jadi udah cukup jelas kenapa si paladin randall ini bisa bagus banget ya gua udah pernah cobain di akun yang pertama pake paladin randall dan itu cukup efektif sampe gua nyampe ke adventure 26 tapi sayangnya disitu gua kekurangan dps sih dps gua yang kurang mendukung temen temen makanya gua masih nge-stuck di chapter 26 next kita bakalan bahas untuk minstril ya nah sebelumnya gua belum pernah dapetin minstril dan belum gua pernah pake juga ya dia adalah monster support yang bisa ngasih efek debuff posisi debuff are control support jadi debuff ini ngeselin banget si minstril gua udah pernah ketemu sama monster ini kalo nge-postage ya kita coba lihat dulu untuk ultimate nya menyebabkan 210 physical attack plus 8600 damage ke semua unit musuh ini serangannya untuk all enemies dan damage nya pun lumayan tinggi 210% dan 8600 saat unit menderita dari pengvoice mungkin serangannya bisa menghasilkan pengvoice tapi gua gak tau pengvoice itu apa ya artinya akan merefresh durasi dari semua chaos node mungkin dari efek efek nya ini soalnya nama dari skill eternal chaos juga mengurangi defense selama 7 detik ini berarti bagus banget kalau kita kombin dengan paladin rendel mengurangi defense selama 7 detik wah gokil dan tiap chaos node mengurangi defense target sebesar 12% oh chaos node ini chaos node ini mengurangi defense target musuh 12% bisa nge-stack juga nih kayaknya sampai 3 chaos node sampai nge-stack 3 berarti sampai 36% kalau misalkan sampai 3 stack dan selama skill aktif kemungkinan chaos node aktif meningkat sebesar wah change nya cukup tinggi juga ya 50% teman teman gokil sih ini kalau di combo dengan paladin rendel itu untuk skill ultimate mengurangi defense dan untuk peng voice 20% kesempatan untuk aktif saat serangan normal physical attack 14.000 14.700 di make ke unit musuh terdekat dan membuat chaos node lagi ini rata-rata skill nya ada chaos node nya berarti dia tipenya di buff yang ngurangi defense lawan yang bertahan selama 10 detik wah ini lama banget sih 10 detik itu lama banget loh teman teman untuk menempel ke target cooldown skill 8 detik chaos node menyebabkan 50% physical attack damage nah ini beda lagi kah chaos node nya menyebabkan 50% physical attack damage tiap 3 detik dan tiap chaos node terbuat dari skill yang memberikan damage juga mengurangi max energi wah kemarin kita lihat ya ada top spender yang pake paladin rendel terus pake minstril pake cecil terus satunya pake hermes teman teman dan untuk job nya itu pake priest berarti emang combo dark dan juga light ini op banget ya ini kan bisa mengurangi max energi sedangkan cecil itu juga bisa mengurangi energi teman teman tapi ini max energi bukan energinya max energi musuh sebesar 2% oke yang jelas disini chaos node menjadi senjata utama dari minstril kalau ultimatenya mengurangi defense dan untuk skill yang ketiga chaos scream aktif setelah 3 serangan normal membuat chaos node yang bertahan selama 10 detik 10 detik juga untuk menempel ke 3 unit musuh secara random dan memberikan status tier 4 dark shadow tier 4 dark shadow berlangsung selama 6 detik selama durasi skill physical attack magical attack berkurang sebesar 50% dan ada 40% kemungkinan untuk memberikan efek stun selama 2 detik wah ini emang bagus banget dikomboin dengan paladin rendel paladin rendel dikomboin dengan minstrel udah OP banget 2 monster tier S ini bisa mengurangi physical attack dan juga magical attack 50% paladin rendel pun juga gitu bisa mengurangi physical dan juga magical attack musuh jadi gak sakit banget pantesan kemarin yang pake combo full LND itu menang dengan lawan yang diatasnya dia padahal lawannya itu Sultan juga tapi dia gak pake full LND tapi udah MVP dan MVP ada bintangnya sedangkan yang kemarin nanti kita coba lihat yang top Sultan kemarin kita cari teman teman soalnya sekarang kan udah grand final juga next untuk yang keempat Death Ehus saat ada karakter mati di arena secara random memberikan chaotic node ke unit musuh yang bertahan selama 10 detik meningkatkan durasi dari chaos node yang sudah muncul dari skill lain selama 6 detik oke berarti chaos node ini berbahaya banget dari si min strill death Ehus 10 detik durasinya ditambah chaos node yang sudah ada dan equipment eksklusif sorrowful loot saat min strill masih hidup durasi sebagian efek debuff musuh meningkat debuff yang paling ngeselin ini pantesan dia masuk ke top tier karena dia debuffer paling mengerikan saat min strill masih hidup musuh mengalami peningkatan efek pengurangan energi energinya dikurangi lagi saat min strill masih hidup durasi sebagian efek kontrol musuh meningkat lagi setelah kematian min strill efek lain yang dihasilkan oleh sorrowful loot akan mencapai 70% dari efek saat min strill masih hidup hidup ataupun mati min strill tetap bagus tetap berguna 2 monster top tier ini kok kayaknya ngeri banget pantesan kemarin ada yang kenapa ini oke kita lanjutin lagi nih dapetin 2 topi lagi coy itu tadi hampir 20 menit ya berarti 10 menit dapetin 1 oke yang terakhir deh kita bakalan coba lihat battle di pinnacle arenanya wah disini masih diadu lagi dong masih diadu lagi oh ini yang pinnacle turnamen 7 oh enggak co ini berarti yang masuk setelah bentar gue coba cek dulu dah aduh enggak bisa dicek co kita sayangnya enggak bisa melihat sultan yang kemarin ya sultan yang kemarin yang pakai full lnd mungkin next sih besok mungkin gue bakalan coba cari untuk sultan yang pakai monster full lnd kita coba lihat kombo dari paladin rendel dan juga minstril nya se-op apa pastinya disini udah ketemu sesama sultan kalian bisa lihat disini untuk border yang dipakai rata-rata pakai border yang kayak gini berarti kemungkinan ini adalah top sultan yang pakai border border seperti itu teman-teman oke jadi seperti itu jadul untuk video kali makasih sampai jumpa di next video thank you